Assalamualaikum teman-teman semua Selamat datang di channel Dadang Games Dan selamat datang di tutorial ya Di video hari ini sesuai judul sama thumbnailnya Gue ingin membagikan kepada kalian Gimana caranya Live streaming Khususnya live streaming youtube ya teman-teman Di pc kentang kalian Supaya gak ngelag gitu loh Dan gimana cara settingnya oke Tanpa berbahasa basi lagi kita langsung aja ke prakteknya Dan disini kalian cukup ikuti gue aja By the way di pc gue ini Speknya gini ya teman-teman Gimana Gue kasih tau dulu ke kalian Sebentar 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 Gue kasih tau dulu ke kalian Come on man Whatever Ini speknya kayak gini ya Spek bisi gue teman-teman nih AMD Ryzen Tanpa VGA Tanpa GPU memory Dan RAMnya 16GB by the way So RAMnya 16 Iya 16GB Dan ya Gini Processor nya AMD Ryzen 3 2200G Dan VGA nya on board Dan it's oke Pertama-tama yang kalian lakukan adalah Install dulu OBS studio nya Dan Kalau udah kalian klik kanan teman-teman Langsung properties Langsung compatibility Langsung ininya di checklist ya Run this program MSN administrator di checklist Oke Kalau gitu udah Kalau udah tinggal apply dulu Kalau kalian belum apply Langsung oke Oke teman-teman Kalian udah ke OBS nya Langsung ke Advance teman-teman Ke advance Langsung ke process priority Langsung ininya high ya Langsung di Settings high Langsung aja Kalau udah setting high ini Biasanya kalian disuruh restart OBS nya Langsung aja Klik yes Klik yes aja OBS nya restart Terus Kita ke video Kalian ke video Tergantung sinyal kalian ya Teman-teman ya Sekenceng apa Kalau kalian kenceng dan pede Bisa di 1080p Silahkan Merhubung sinyal gue kentang ya kan Atau gue ke sinyalnya dulu kali ya Iya ke sinyalnya dulu aja lah Kita ke stream Stream disini Blablabla Kalian bisa nonton di Youtube orang lain ya kan Disini gue mau settings Buat OBS nya aja Disini kalian ke output Terus streaming Gue disini bisa pake AMD HW Kalau kalian gak pede Kalian bisa bawa Pake ini X264 Teman-teman X264 Disininya Ininya CBR ya teman-teman ya Atau VBR Bisa Terserah kalian Ininya 2500 ya teman-teman ya Karena PC gue kentang banget kan Ininya 2500 Dan ini video gini Terus Ininya 720p ya teman-teman ya 720p gini nih Iya Ininya 30 Gitu teman-teman Ini buat Yang landscape Atau gimana Iya Yang landscape Kalau kalian maunya Stream Livestream di Versi shorts ya teman-teman ya Youtube shorts Kalian bisa balik Bisa balik ininya Resolusinya ya kan Gini Set Yap Kalian bisa balik Jadi 1280 Copy deh teman-teman Yap Gini kelar udah Dan ininya tetap sama Dan ininya tetap sama Kalau kalian mau Jadi portrait Gitu ya kan Gini teman-teman Settingannya Dan outputnya tetap sama Gini 2500 Oke Gitu aja sih Gampang kan Let's go Let's go Dan jangan lupa Yang paling penting itu adalah Ininya bitrate nya Teman-teman ya Gue balikin lagi aja Ke AMD HW4 Karena gue bisa di Gini Dan ya Sorry 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 Gue lupa anjir Ininya Very fast ya teman-teman ya Bukan very fast Ultra fast Ininya ultra fast Paling kenceng ya teman-teman ya Karena PC kita Kentang kan Jadi ya Ininya jangan lupa Ultra fast Ini tadi Iya Kuality disini Iya Kuality Speed Biasanya disini gue speed Karena lagi-lagi Karena kekentangan Oke gitu aja teman-teman Oke teman-teman Gitu aja untuk tutorialnya Makasih buat yang udah nonton Kalau kalian masih merasa kurang jelas Tolong komen di Kolom komentar ya teman-teman Ya insya Allah gue jelasin lagi Gitu aja Makasih banyak Dan Kita berjumpa lagi di video-video yang selanjutnya Bye-bye brother Sub indo by broth3rmax